Lagi, 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 lagi. Lihat, guys. Kamu pakai apa aja? Eh, ready. Lihat. Satu, dua, tiga. Uh, lala. Uh, 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 uh. Uh, mantap bosku. Wow. Saya nasi, dua. Lihat. Itu nasinya lihat, pulen banget. Uh, lala. Ini empuk banget lagi ayamnya. Oh, ini kudisnya lumayan. Kudisnya keubun-ubun. Uh, uh. Hai, gue Gery. Halo, ke Bella. Selamat datang di Ario Makan. Wah, guys. Ayo makan kali ini kita keluar kota, walaupun sebenarnya keluar kotanya nggak begitu jauh. Sebenarnya nggak kayak keluar kota sih, karena cepet banget. Tapi kita stay di sini tetap. Satu jam setengah. Satu jam setengah. Jadi kita hari ini lagi ada di Karawang, guys. Dan kita bakalan bikin beberapa episode Karawang. Bella ada beberapa video di sana, gue ada beberapa video di sini. Karena kita sama sekali belum pernah review Karawang. Dan Karawang pun cuma lewat. Kan tadi kamu bilang. Iya lah. Kamu ada beberapa video di sini. Bella ada beberapa video di sana. Ya maksudnya? 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 Iya. Makanya jangan suka ngapain orang ngomong-ngomong. Itu lah aneh sendiri. Aneh. Udah, udah, udah. Udah, udah. Jadi apa yang ada di otak sini keluarnya beda, guys. Jadi guys, kali ini kita baru banget nyampe. Sekitar jam setengah tiga. Kita bakalan datengin salah satu. Makanan sejuta umat. Yes. Ayam geprek crispy ya. Yes. Ini namanya ayam geprek Sriwedari. Dan ternyata Sriwedari tuh nama ibu pemiliknya. Kau tau gak? Aku kira tuh kalo di otak aku Sriwedari tuh kayak cewek-cewek muda. Mbok-mbok pake kemben gitu. Bisa jadi kalo dia abis begitu pake kemben. Kalo di otak aku tuh dia Menteri Keuangan. Itu Sriwedar. Gak ada Sriwedar. Sriwahyuni kan deh. Itu Sarwenda. Nacok lu. Si Wahyuni siapa aja? Salah juga. Menteri Keuangan. Emang Sriwahyuni? Srimuliani. Srimuliani. Nampak aku kalo sangat-sangat. Satu otaknya terlalu pintar, satu udah mulai dego. Ini kucing apaan sih? Ini Srimulat. Liat nih. Ini kecil banget. Kamu kalo ketabrak gimana? Balikin ke sana lagi. Yaudah yuk. Yaudah guys kita lapar banget kita langsung datengin aja. Let's go. Masak. Wih. Jadi disini tuh. Selain pret chicken. Selain pret chicken. Disini ada. Liat. Ada pelekeder. Ada pelekeder. Ada pelekeder. Kata kamu ada pelekeder. Oh pelekeder jagung. Pelekeder jagung. Ada risol. Ada risol. Ada molen kayaknya. Ini molen pisang atau molen apa Bu? Iya. Pisang. Oh pisang. Eh kita datengin aja ibunya yuk. Atau ibu masuk ke dalam kali ya? Ibu keluar dulu ya? Apa kita ke dalam? Ini lebih enak sekali. Yuk guys kita ke dalam guys. Apa kabar ibu? Kabar baik. Ibu Sriwidari? Iya betul. Wah mantap. Bukan Sri Wahyun ibu? Sriwidari. 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 Oh gitu. Iya. Ibu kabarnya yang cabangnya udah banyak Bu? Iya udah banyak. Ada berapa Bu? Kalau yang disini. Yang kita pedang aja. Itu ada empat. Cuma kan ada anak juga buka. Iya. Semuanya total ada belakang. Wow. Tapi keluarga? Iya. Cuma di daerah Kelarung aja. Tapi nggak buka franchise? Buka franchise. Oh buka franchise? Iya. Dua yang franchise. Ada di Kelari. Sama di Pintayungan. Mantap Bu. Ini kan ayam geprek yang termasuk ratingnya paling besar Bu. Iya. Apa rahasianya ibu bisa sampai banyak cabang terus ratingnya selalu tinggi di atas Bu? Ya kita menjaga kualitas. Kualitas dari bahan bakunya. Kita jamin lah maksudnya. Oh gitu. Harus fresh semuanya. Terus? Kalau sambel? Kalau sambel juga iya. Selalu baru. Gitu. Jadi di sini ya Bu ya? Iya. Boleh nyambel di sini. Ini kalau kita nyambel ulek terus. Lama ya? Iya. Jadi nggak bisa. Soalnya pembelinya kan banyak. Ada yang dibukus. Makan sini gitu. Jadi kita rekrut sendiri. Ini sambel kita sendirian nyambel. Oh. Ibu sendiri? Iya. Terus dibawa ke sini? Iya. Kebetulan juga dekat. Oh. Wah. Mantap. Jadi gimana? Kita pesen terus nanti si sambel yang di dadakannya terakhir ya? Ini aja langsung di ulek aja nggak apa-apa. Oh bisa? Langsung dulu. Iya saatnya kita udah bawah bakannya. Oh boleh Bu? Mantap. Aduh terima kasih ibu. Guys. Ibunya bakalan ulek dadakan. Sampai ini kita pengen liat nih ya. Iya. Lihat nih guys. Tuh udah bawah tuh guys. Tuh liat guys. Wah bersih banget. Udah dicuci cabainya. Pake takeaway box. Udah dicuci bawangnya. Wow. Ini apa sih Bu? Bulet-bulet. Ini namanya apa ya? Gemblok. Oh dadi. Oh dadi. Oh dadi. Oh dadi. Oh dadi memang. Rasanya. Panos. Misalnya saya nggak selalu di tempat ya. Yang ini kan banyak yang nitip gitu. Iya iya. Oh ini langsung dibikin ya Bu ya? Iya. Kalau pengen langsung dibikin boleh. Boleh ya? Untuk berapa kursi gitu. Pokoknya double ayam. Dadanya dua. Kalau kamu? Aku dada paha. Sambalnya boleh. Dibanyakin aja Bu? Boleh. Oh kita pecinta pedas sekali. Langsung semua aja Bu. Iya semuain aja. Semuanya aja. Iya pasti habis. Pasti habis. Nanti bisa ditambah. Siap. Siap. Supaya nggak berat. Saankal. Saankal. Disiniya. Super ok. Radinya juga disiniya mudala. Dingunginya. Langsung dioleskan Kalau mau pedas ya dibanyakin aja gitu Oke teman makan semua kita setelah menunggu enggak enggak lama ya cuman lima menit aja ini udah jadi guys Dan dia itu selalu digoreng taruh goreng taruh rotasinya cepet goreng dadakan ya Iya ini mau kamu dulu naro nih So kamu dulu ladies first Nyalet guys ini ayam kamu apa aja nih itu dada dudanya dadanya kata si bunyi dada atas sama dada bawah Oh mantap dong mantap jiwa aku baru tahu ada dada bawah Jadi kayaknya ini dia satu ekornya yang gede banget jadi bisa dibagi Bentar lho Langsung diguyur aja Kita taruh ya tambahin ekstra sambal Mantep boys Mantep boys terus kalau ayam keberkannya biasanya di gini Wuuuh Ah duh Kayaknya pedas banget deh Eh kita buka telur asin yuk Boleh-boleh Silahkan Ini mie ngiringnya gini kalau telur asin Nah cakep Mamaku suka banget anjir telur asin Ini kolesterol kan Iya Apa ya Wuuuh Coba-coba kita cium 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 Hmm Bau telur asin Sekarang giliran gue guys Ayo ready Ready Liat Satu Dua Tiga Uh 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 Taro-taro Uh Liat Uh Liat Oh my god Oh my god Oh my god Hmm Uy Pedas ya Pedas guys Oh my god Oh my god Kabarnya disini harganya cuma 10 ribu sporsi Ah serius kamu 10 ribu Liat guys Oh ini pedas Ngacu Liat guys Gila 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 Liat guys Kamu pake apa aja Aku satu paha satu dada Perkedel jagung sama perkedel kentang Kalo aku pake dada kentang, dua dada sama tolaras Wah Yaudah guys, kita foto dulu ya Foto dulu ya Hai guys Sebelum gue sama Bella liburan ke Eropa Gue sama Bella tuh pengen banget Ketempat yang mirip Garut Tapi gak begitu jauh dari Jakarta Tidak lain dan tidak bukan Itu adalah kota Karawang Nah selama di Karawang ini Gue stay di Hotel Merkir guys Nah Merkir ini bagian dari Accor Group Jadi kualitas hotelnya gak usah kalian raguin lagi Udah pasti mereka memberikan yang terbaik Dan fasilitasnya juga lengkap banget Ada gymnya Ada barnya Ada kolam renang Dan ada juga restoran-restoran yang enak disini Nah salah satu yang menarik adalah Cafe ala Jepang disini Namanya Kunowichi Disini gue sama Bella pesen VIP room Karena di roomnya itu bisa lebih intimate Kita bisa pesen makanan yang enak-enak Sambil karaokean Karena dengan pembelian 750 ribu Kalian bisa karaokean sepuasnya Nah disini Kamar hotelnya nyaman Servisnya bagus AC-nya dingin Kamar marinya bersih Dinyamin deh Hotel ini tuh cocok untuk jadi destinasi kalian Kalau istirahat di kota Karawang Oh iya Di bulan Februari ini Lagi ada Valentine Dinner Package Dengan harga 599 ribu aja Tiap pasangan loh ya Nah dengan package itu Kalian bisa menyantap malam di hari Valentine Dengan pertunjukan live band Dan seksofon Juga street illusionis Yang akan membuat malam Valentine kamu tuh gak ada duanya Gak cuman itu Disini juga ada staycation package Dengan harga 688 ribu net Untuk menginap di akhir pekan Nah kalian bisa dapetin pengalaman menginap di Mercury Karawang Lengkap dengan sarapan untuk 2 orang Dan tiket masuk ke Carnival atau Wonderland Waterpark Jujur deh gue puas banget sama Mercury Karawang Super recommended kalo kalian lagi jalan-jalan ke Karawang Dan bingung mau menginap atau staycation dimana Gas guys gak usah bingung Langsung aja di Mercury Karawang Sekarang kita lanjut makan ya Oke fotonya udah Sekarang ngelirin makan Soh kamu dulu dah Oke guys untung aja aku belum makan sama sekali Yang berapa nih? Jam 3 Nanya, nanya sendiri Jawab, jawab sendiri Terus langsung makan cabai Langsung makan ayam Bukan cabai ini ayam Cabai diayamin Ayam nih ayam Udah bener-bener kegeprek ya Jadi kadang ada orang yang ngomong Kalo Jakarta ayam gepreknya cuma gini doang Emang bener sih Aku juga bingung kan geprek halusnya Tau gak kenapa Dulu geprek tuh ayamnya dihancurin Kenapa? Supaya gak panas Oh gak panas Jujurnya jadi keliatan banyak Kalo normal ayam kan kalo abis goreng panas tuh Sama aja digeprek supaya Steamnya keluar Gila kayak gitu Itu padahal dari otak gue aja sebenernya Bukan satu pak Logika bermain itu Lagi ga masuk Pinter Berarti memang kamu Terlalu pinter Coba ini ya Sembilan-mbilan Sambilnya penyes banget Parah Oh my god Ini tipikal sambil yang Sambil Sambil Surabaya ini Kayak Ya udah Oh guys Nasinya juga pulen banget Kayak nasi-nasi di Jogja Nasi-nasi di Jogja Nasi-nasi di Jogja kayak gini Mak Kamu lupa belu kemain itu Jogja Lupa Sepulen ini Ini aku ngerasanya kayak Nasi-nasi di Jogja Nasi-nasi di Jogja Nasi-nasi di Jogja Oh gede enak Emang Ini aku cobain ya Nah guys Lihat-lihat Mantap bosku Wow Wow Ayo makan Gue makan dari dada dulu Biar dari yang agak rai dulu Baru kempuk Wah ini sedih semua ini Ini guys Ke sampel Masih nasi sekarang Masih dasar Hmm 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 Masih tuh Hmm Hmm siapa sih yang pertama nyobain ayam geprek cuman pake ayam krispi si ibu itu yang kita ngajak di dateng ya pedes lumayan dong enak banget ya ada parkadel ya, jarang-jarang loh aku jarang-jarang menemukan ada ayam geprek juga kan, parkadel anjir nikmatnya tentang dicampur sama nasi kulan keren banget anjir tapi dari kemarin kita dapet sambal enak-enak terus ya apa aja ya geprek tiba-tiba enak oh iya sambal setan enak anjir ini pedesnya ngacok ini guys liat parkadel pake sambal ini tuh sambalnya bisa dikatakan mentah loh ini pake nasi, diuak ya aduh gila bener tonasinya liat pulen banget nah terus pake nah kalo telur kuning tuh aku sukanya kuningnya doang telur asin sukanya kuningnya doang iya bener telur kuning sukanya kuning doang terus makan hmm kalau gak? mau kalo gue telur asin sukanya kombinasi setiap makan telur asin tuh ingetnya rawon tuh kayak somehow enak banget pake rawon gila guys udah cek keubun-ubun hmm wih hmm makasih iya sama-sama hmm aku bisa bandit aku gak pernah kepikiran makan ayam geprek kayak selur asin tapi enak enak banget menambah level umami atau gak? kamu pernah gak kepikiran? makan telur asin enak enak macam tak betul aja buda nih hmm enak asin dulu hampir tiap hari ternyata telur asin bikin gendut setiap hari makan telur asin bikin gendut iya oke lah sekarang kita cobain guys perkedel ya gong oke kriuk kriuk jelat kodes itu asin gurihnya tuh boleh makan jadi rendah hmm sama pedes nih kek bener-bener diri dah buat kalian ini gak juga pedes kalian gak akan part jangan coba-coba kesini gak sesuatu tau ini bener-bener mantep yang nyanyi yang nyanyi apa? lepok apa? lepok oh iya lepok senku senku dia terasa enak oh di bagian mana bagian paha guli dan crispy tapi gak muncwa sambelnya pedes eh numa dulu juga ya suaranya abang latuk tadi eh arancemennya arancemen jepang kok biar sih aku aku inget kan, ini lingusah biar ke botolan aku kali ih ih ada ada bumbu ini guys sukang sumpah saking pedesnya tapi yang gosor gua wah nih liat udah paha bawah ya uh lalah ini empuk banget lagi ayamnya terus nasinya pakai telur asin hmm pakai jagung pedes pedes ngaco ini kalau 10 ribu gila sih gak tau tadi bacaannya 10 ribu waw nih paling nikmat gini nih pak telur asin ayam per kendel jadi satu gini kan banyak-banyak cerawitnya ini baru dimakan hmm 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 gila 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 ketimbang penting banget jadi ngapes ya jadi ngurangin ada ada maap guys pamit dulu ke dimensi cabai kamu mau ikut gak ke dimensi cabai? aku belum mau ikut gak sekali-kali? ikut ya 1,2,3 waww banyak sekali cabainya gimana perasaan ya masuk dimensi cabai? panas yaudah guys kita balik lagi nah itu dia guys ini gue kalau udah burp keringetan di ubun-ubun terus masuk dimensi cabai itu tandanya ini pedes banget aku udah habis gue sekarang lagi makan kulit jagung telur kuning asin oke guys telur kuning asin kita makan hmm riskinya ke maks kenapa ya? kenapa kan? kemana-mana orang tuh nyarinya ayam geprek karena menurut aku sekarang udah jadi ini sih sedang wajib lokal oh dulu kan cuma masih goreng, ayam goreng, pecel gitu kalau sekarang tuh ayam geprek udah masuk ayam geprek taso, mie ayam sebelah itu sebelah gak ada sih di negara lain menurut aku iya makanya itu harus ngomong-ngomong sama sebelah disini banyak banget sebelah keo sih tadi aja kita sebenernya mau datangin tempat sebelah dulu cuman dia tutup jadinya mungkin di episode yang lain-lain aduh odisnya gokil bos nyaman nyaman selomo selomo oke guys sekarang kita kasih selomo aja kita coba habisin ya ayo makan selamat menikmati 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 terima kasih bye bye bye